Dalam acara Papua Pegundungan Christmas Week Festival tahun 2023. Senang sekali rasanya saya Gretz Walilo, masih bersama-sama dengan Bapak Ibu dari Kota Wamena. Kita punya provinsi yang sangat-sangat luar biasa ini. Walaupun dingin, kita semua boleh bersama-sama kembali. Dan ini adalah hari keempat, yang dimana besok adalah hari terakhir... ...kita akan melaksanakan seluruh rangkaian Papua Pegundungan Christmas Week Festival tahun 2023. Dan besok kita bersama-sama akan melakukan acara bakar batu di tempat ini... ...dan juga doa bersama dalam seluruh rangkaian perayaan Natal bersama. Nah untuk itu pada hari keempat kali ini, kita bersama-sama kembali akan dihibur oleh talent-talent yang luar biasa. Di antaranya adalah Sonja Bara yang baru saja latihan kalau Bapak Ibu tadi lihat. Ada juga Dev Solution, Jah Resolution, Gorbi The Common Rasta yang tadi malam telah tampil... ...dan masih ada talent-talent luar biasa lainnya. Di antaranya adalah The Sagu Band yang didatangkan langsung dari Provinsi Indung... ...yaitu Papua, Provinsi Papua. Nah dalam penampilan kali ini juga kita akan dihibur oleh talent-talenta lokal terbaik... ...yaitu Broken Boys Family ataupun BBS. Dan ada juga Swiss Rap ataupun seputaran wilayah Sinagma Rap. Dan yang terakhir ada juga kita punya adik-adik cantik yang sudah standby... ...yang akan menampilkan talent mereka melalui fashion show yaitu Putri Anak dan Remaja Tahun 2023... ...Provinsi Papua, Pegunungan. Untuk itu pertama-tama kita akan dihibur oleh kita punya talent yang sudah tidak asing lagi... ...pada tanggal 16 setelah dilakukan soft launching dan kakak Ruth api-api telah melakukan... ...man performance yang luar biasa. Kali ini kita akan dihibur dengan lima lagu sekaligus sambil menunggu kehadiran dari talent-talent lainnya... ...dan pada malam hari pada pukul 18 atau jam 6 sore kita akan kembali goyang bersama di sini... ...dengan teman-teman band-band yang luar biasa seperti malam-malam sebelumnya. Namun tidak lupa juga mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah bekerja keras... ...pihak panitia dan terlebih khusus kepada penjabat gubernur Provinsi Papua, Pegunungan... ...yang telah melaksanakan, yang mengimplementasikan dan juga melakukan support... ...dan sumbangsi yang luar biasa dalam seluruh rangkaian festival kali ini. Untuk itu bapak dan ibu sekalian bersama-sama kita akan dihibur oleh kakak Ruth Apelapi. Tuhan teruskanlah jalan yang ia lalui, jauhkanlah dari segala... ...kodaan ini, Tuhan tolong tegukkan imannya. Hanyalah padamu Tuhanku selalu mengadu, agankah engkau mengabulkan doaku ini... ...Tuhan tolong tegukkan imannya. Tuhan maafkanlah dia dari segala dosanya... ...yang pernah menyakitkan hati sesamanya. ...Tuhan maafkanlah dia dari segala dosanya... ...yang pernah menyakitkan hati sesamanya. ...Tuhan maafkanlah dia dari segala dosanya. ...Tuhan maafkanlah dia dari segala dosanya. ...Jauhkanlah dia dari segala dosanya. ...Kodaan ini, Tuhan tolong tegukkan imannya. ...Hanyalah padamu Tuhan ku selalu mengadu, agankah engkau mengabulkan doaku ini. ...Tuhan tolong tegukkan imannya. ...Tuhan maafkanlah dia dari segala dosanya... ...yang pernah menyakitkan hati sesamanya. ...Tuhan maafkanlah dia dari segala dosanya. ...Tuhan maafkanlah dia dari segala dosanya... ...yang pernah menyakitkan hati sesamanya. ...Tuhan maafkanlah dia dari segala dosanya. потом maafkan ah jahit sesamanya. Oh Tuhan Kabulkan doaku ini Shalom Wamenah, selamat sore Ah keras lagi, selamat sore Ya terima kasih di panggung yang luar biasa ini Saya hadir untuk yang kedua kali ya Ah saya Ruth Apelabi Mau memberikan warna yang lain Nanti setelah saya Akan ada banyak sekali talent-talent yang luar biasa Yang pasti tempat ini akan rame Akan penuh dan juga Saya bisa bayangkan seperti malam-malam sebelumnya Ya Saya selalu mengawali dengan doa Tadi sudah saya Mendoakan ya orang di samping-samping saya Orang yang saya tidak kenal Seperti itulah, maafkanlah dia Kabulkanlah semua doa-doa saya Kita wajib mendoakan saudara-saudara kita Di samping-samping kita Saya kira seperti itu ya Shalom Wamenah Ya, satu lagi Ada pengalaman yang tidak pernah saya lupa Bahwa setelah saya berkeliling Indonesia Di sini ada yang luar biasa Mama-mama Tidak ada satupun perempuan yang saya temukan di luar Seperkasa, seluar biasa, sehebat Mama-mama Papua Apalagi pegunungan Salut Ya, terima kasih Mama-mama luar biasa Kalian bisa bayangkan dengan noken seberat-berat Dengan noken isi anak bayi di dalam Atau gak isi erom Dan mereka harus jalan-jalan mendaki itu luar biasa Ketika saya di jalan saya bertemu dengan mereka Mama kau tidak perlu tahan Saya yang berhenti Mama kau naik Saya hanya mau membawakan sebuah lagu ya Ini adalah dedikasi saya buat mama-mama Papua Mungkin ada yang pernah dengar Dia melo saja tapi Semoga bisa dinikmati Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Ribuan kilo Jalan yang kau tumbuh Lewanti rintang Untuk aku anakmu Ibuku sayang Masih terus berjalan Walau tanpa kaki, penuh darah, penuh nanah Seperti udara, kasih yang engkau berikan Dengan apa membalas Ingin ku dekat dan menangis di bangkuanmu Dibangku tertidur bagai masa kecil dulu Lalu doa-doa, baru risau tujuan tu Dengan apa membalas Ingin ku Terima kasih telah menonton Jalan yang kau tempuh Lewati rintang untuk kaku anakmu Ibuku sayang masih terus berjalan Walau tanpa kaki, penuh darah, penuh nanah Seperti udara, kasih yang engkau berikan Dengan apa membalas Ibu Ingin ku dekat dan menangis di bangkuanmu Sampai aku tertidur bagai masa kecil dulu Lalu doa-doa, baluri sekujur tubuhku, tak mampu ku membalas, Ibu Mama. Lalu doa-doa, baluri sekujur tubuhku, tak mampu ku membalas, Ibu Mama. Adik, terima kasih lima lagu. Namaku pintu, rumah realistik, mobilku banyak, harta berlimpah, orang memanggilku, poseng sekutin, kokopapan atas-atas, segalanya asik. Wajahku ganteng, banyak simpanan, sekali lirik, hoki sajalah, bisnisku menjaga, jagalah apa saja yang penting. Aku senang, aku menang, persetan orang susah, karena aku yang pentingnya asik, sekali lagi asik. Kutbah so'ar moral, omong keadilan, sarapon pagiku. Aksi tipu-tipu, lobi dan ubeti, oh jagonya. Balik kelas teri, bandit kelas joro, itu kantong sampah. Siapa yang mau berguru, datang paraku, semu tiga kali nama ku. Nama ku bento, rumah realistik, mobilku banyak, harta berlimpah, orang memanggilku, pos eksekutif. Tokopapan atas-atas, atas galanya asik. Wajahku ganteng, banyak simpanan, sekali lirik, hoki sajalah, bisnisku menjaga, jagalah apa saja yang penting. Aku senang, aku menang, persetan orang susah, karena aku yang penting asik, sekali lagi asik. Kutbah so'ar moral, omong keadilan, sarapon pagiku. Aksi tipu-tipu, lobi dan ubeti, oh jagonya. Balik kelas teri, bandit kelas joro, itu kantong sampah. Siapa yang mau berguru, datang paraku, semu tiga kali nama ku. Bento. Tapi jangan seperti bento ya, ini cuma lagu, tidak ada seperti bento, tidak boleh. Bento. 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 Yang terakhir, terima kasih, terima kasih sekali lagi buat Bapak Bupati dan Wakil Bupati yang telah menyelesaikan masa jawabatannya. Terima kasih atas pembangunan Codopo Tukwomenah. Yang berikut, terima kasih dan selamat datang kepada PJ, PJ Bupati yang mau dilantik hari ini, ya kita beri support. Yang ketiga, terima kasih buat Bapak PJ Gubernur Papua Punggungan. Hormat, event ini harus selalu diadakan, bila perlu tiap enam bulan. Terima kasih, wassalam. Dan selamat sore, shalom wamenah, serut api labi, pamit. Oke, tunggu, tunggu, tunggu kakak. Sebelum kakak dong pamit nih, kayaknya masyarakat masih senang nih. Bagaimana, satu lagi kak? Satu lagi. Bagaimana kakak masih sanggup ini? Masih. Oke, kalau masih sanggup. Kakak dia tarik nafas dulu, tarik air putih dulu. Bantong lanjut lagi. Habis kita punya kakak ganteng ini, kakak arut api labi, masih ada OMK Pugima dan juga Osili Band yang akan hibur kita. Namun sebelum itu, karena penonton masih mau, jadi kakak bisa satu lagi toh. Bakar kacamata dulu biar tambah ganteng, no bilang. Oke, kalau kakak arut api labi sini, sudah menjadi penyanyi sejak tahun berapa nih? Wih, kalau bicara dari tahun berapa ya, 90-an ya siap. Oh, luar biasa. Masih tepuk tangan dulu Bapak Ibu, luar biasa sekali nih. Yang pasti begini adik-adik ganteng, waktu hari kedua, hari pertama ya, Edo Kondologit ya, beliau sempat bilang dia adalah pengamen, dan saya juga adalah pengamen. Tapi saya, saya ngamen di Makassar. Jadi luar biasa, kita lihat ya bagaimana Tuhan memakai cara-cara yang luar biasa dari pengamen sampai menjadi artis. Luar biasa, kita kasih tepuk tangan sekali lagi Bapak Ibu. Yang penting saya bisa menghibur, bisa memberi yang terbaik buat saudara-saudara saya, itu sudah cukup. Kalau jadi artis masih jauh. Oke, kalau begitu kakak, satu lagi-lagi, satu-satu lagu lagi bisa. Oke, ini dia, Ruth Ape Labi. Hanya bilik bambu, tempat tinggal kita, tanpa hiasan, tanpa lukisan, beratap jerami, beralaskan. Namun semua itu punya kita, memang semua itu milik kita sendiri. Hanya alam-alam, bagar rumah kita, tanpa anjeli, tanpa melati. Hanya bunga baku, tumbuh di halaman. Namun semua itu punya kita, memang semua itu milik kita. Haruskah kita beranjak ke kota yang perlu dengan tanya. Lebih baik di sini, rumah kita sendiri. Segala nikmatan anugerah yang kuasa, semuanya ada di sini. Ya... 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 Haruskah kita beranjak ke kota, yang penuh dengan tanya. Lebih baik di sini, rumah kita sendiri. Oh, segala nikmatan anugerah yang kuasa, semuanya ada di sini. Lebih baik di sini, rumah kita sendiri. Oh, segala nikmatan anugerah yang kuasa, semuanya ada di sini. Rumah kita, rumah kita. Rumah kita, ada di sini. Rumah kita, rumah kita. Rumah kita, rumah kita. Bapak dan Ibu sekalian, kita akan lanjut terus sampai jam 9, 10 atau mungkin jam 11 malam. Tergantung nanti kita punya bintang tamu-bintang tamu yang berasal dari Provinsi Induk, yaitu Provinsi Papua. Pastinya ada Sonye Barat, Dev Solution, Gorbi, The Common Rasta, dan masih banyak lagi. Untuk itu, sambil menunggu mereka, kita akan mengundang kembali lagi teman-teman dari Osili Band. Silahkan. Osili Band, silahkan mengambil tempat di depan. Dan selanjutnya, setelah ini, kita akan dihibur juga oleh kita punya adik-adik yang cantik, cantik, dan luar biasa. Siapa lagi kalau bukan Putri Anak dan Remaja tahun 2023 dari Provinsi Papua Pegunungan. Sebelumnya telah dicanangkan dan juga telah dilakukan pemilihan putra-putri, pariwisata, dan juga anak serta remaja dari Provinsi Papua Pegunungan. Dan sesaat lagi kita akan menyaksikan talenta-talenta ini melakukan fashion show untuk kita semua, dan juga menghibur kita dengan lantunan-lantunan indah, melodi yang mereka mainkan secara akustik. Namun sebelum itu, kembali lagi kami mengundang teman-teman dari Osili Band untuk dapat naik dan juga melakukan setup di atas panggung. Dan pemberitaan untuk kita semua, bapak dan ibu, kita nantinya masih akan memiliki teman-teman UMKM atau UKM, Usaha Kecil Menengah yang hadir bersama-sama kita. Seperti yang dapat kita lihat ada 160 jenis usaha dengan 100 tenda-tenda ataupun UMKM-UKM yang hadir yang dapat bapak ibu kunjungi dan juga dapat membeli produk-produknya. Karena dalam UKM ini kita saling men-support satu sama lain sehingga OAP ataupun orang asli Papua yang memiliki usaha dapat dibantu dan dipertahankan usaha-usahanya. Selain itu jangan lupa bapak dan ibu yang hadir, besok kita akan adakan penutupan dari acara Papua Pegunungan Christmas Week Festival tahun 2023. Kita akan sampai malam di sini dan acara puncaknya pada pukul 17.30 atau jam 5.30 sore sebentar. Beritahukan teman, keluarga, kerabat, pacar, kalau yang jomblo besok boleh datang sendiri juga. Kita sama-sama saksikan penampilan dari band-band terbaik yang ada. Untuk itu bapak dan ibu jangan lupa untuk datang ke sini dan penuhi lapangan seperti yang kemarin-kemarin. Tapi ingat tetap menjaga ketertiban antara satu sama lain sehingga kita punya acara kayak kemarin kita boleh laksanakan dengan baik. Dan malam ini kita akan saksikan kembang api. Ada pesta kembang api yang nantinya kita akan lihat dan itu merupakan akhir dari UKM-UKM ataupun pameran usaha kecil menengah yang ada. Nantinya kita akan lanjut besok itu fokus pada satu agenda yaitu perayaan Natal. Karena kita masuk dalam masa Advent, dari masa Advent kita menyambut kelahiran dari Kristus Sang Juru Selamat. Oke, sambil tunggu kita tanya-tanya dulu teman-teman dari Osili Band.